Intro Pemirsa cahaya hati Indonesia Ainyus yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur kita khususnya di kehidupan kita sehari-hari dan khususnya dalam masalah harta waris janganlah kita menentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala karena di akhir ayat dari 11 sampai 14 Allah mengancam orang-orang yang menentang hukum Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam neraka dan kita tidak akan pernah kembali dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka senantiasalah kita menentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala tugas orang tua adalah bagaimana mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak-anaknya tangguh bukan anak-anak yang lemah dimana dalam Al-Quran diingatkan surat An-Nisa 9 tidaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap keberadaan mereka dan lemah di sini bukan karena tidak memiliki sekedar memiliki tidak memiliki harta tapi lemah di sini tidak memiliki yang namanya ilmu dalam menjalani kehidupan life skill maka tugas orang tua bukan hanya mikirkan mewariskan harta tapi pikirkan bagaimana wariskan yang terbaik yaitu mewariskan ilmu mewariskan pendidikan mewariskan namanya adab dan itulah disebutkan dalam hadis ruwayat hakim sebagai pendidikan dan warisan pemberian terbaik dari orang tua kepada anaknya pembagian harta warisan pasti karena kita pasti mati tetapi ada syaratnya yang pertama mayit harus beriman ahli waris harus beriman kalau salah satunya kafir tidak boleh kata nabi seorang kafir mewariskan hartanya kepada seorang yang muslim dan juga seorang muslim tidak boleh mewariskan hartanya kepada yang kafir yang kedua adalah jangan membunuh kepada yang mewariskan jadi yang membunuh tidak kebagian harta warisan kenapa? karena boleh jadi nanti dia aku percepat ini supaya aku kebagian harta warisan aku bunuh dia akhirnya dia ternyata kemudian tidak kebagian sama sekali bapak irukmullah mari kita berdoa semoga kita semua diberkahi oleh Allah bismillahirrahmanirrahim hamdashyakirin hamdashyakirin hamdashna'imin hamdashyawafi na'amah yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdhu kama yambagi li jalali wasil karim wa azimu sultanik ya Allah jadikan kami hambamu yang patuh kepada aturan-aturanmu ya Allah jadikan kami mengerti aturanmu bahwa aturanmu bukan hanya urusan solat bukan hanya urusan puasa bukan hanya urusan haji tetapi juga urusan waris ya Rabb kami baru mengerti bahwa ternyata inilah wajib kami ikuti ya Allah jika selama ini kami melanggar mohon kau ampuni ya Allah ya Rahmanirrahim jadikan kami sebagai hambamu yang bersungguh-sungguh mengikuti aturanmu dalam pembagian harta warisan ini karena kami takut ya Allah akan menjadi bahan-bahan rakah ya Allah ya Rabbul Alamin engkau lah yang maha alim engkau lah yang maha hakim pasti ketentuanmu sesuai dengan ilmumu yang sangat luas dan pasti ketentuanmu sesuai dengan kebijakanmu yang maha benar ya Rabb bimbinglah kami agar kami ikut ilmu yang engkau aturkan kepada kami dan kuatkan kami untuk istiqamah kebahagiaan dalam ketaatan mengikuti hikmah-hikmah yang telah engkau turunkan kepada kami wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin amin ya Rabbul Alamin amin ya Rabbul Alamin baik jamaah yang dimulakan oleh Allah SWT terima kasih guru kita yang dimulakan oleh Allah Ustaz Abdul Khafi Ustaz Bendri Jayu Jayu Surahman Ustaz Amir Faisal dan Kaila terima kasih ya sayang ya terima kasih juga semua jamaah yang sudah hadir dan pemirsa di rumah ilmunya kita sudah miliki tinggal kita amalkan ya baik saya Ali Zainal dan seluruh kru kerabat kerja Cahaya Hati Indonesia Undur Diri InsyaAllah kita ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum